Intro Assalamualaikum anak-anak bagaimana kabarmu hari ini bu guru harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk belajar di rumah pada masa pandemi ini kalian belajar jarak jauh menggunakan handphone dengan handphone kalian tetap bisa belajar dan juga berkomunikasi bersama ibu guru meskipun secara tidak langsung nah inilah merupakan bukti dari adanya globalisasi kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang globalisasi ada pun tujuan pembelajarannya adalah 1. siswa mampu memahami pengertian globalisasi 2. siswa mampu memberikan contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari 3. siswa mampu mengetahui faktor yang mempengaruhi globalisasi 4. siswa mampu memahami dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi dan yang kelima 5. siswa mampu menerapkan upaya dalam menghadapi globalisasi pembahasan yang pertama yaitu pengertian globalisasi globalisasi berasal dari kata global yang artinya menyeluruh atau proses mendunia sehingga sehingga arti globalisasi adalah suatu proses informasi pemikiran gaya hidup dan teknologi yang mendunia jadi dalam globalisasi ini sudah tidak ada lagi batas-batas antar negara pembahasan selanjutnya yaitu tentang contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari yang pertama banyak produk asing yang beredar di Indonesia mulai dari busana elektronik juga makanan jadi kita mudah mendapatkan makanan dari luar daerah ataupun dari luar negeri di Indonesia yang kedua banyak pasar swalayan yang menggantikan pasar tradisional yang ketiga jual beli online terus berkembang yang keempat meningkatnya penggunaan gadget terutama dalam masa pandemi ini semua siswa belajar menggunakan gadget yang kelima banyak tenaga asing yang bekerja di Indonesia yang keenam mudahnya budaya asing dikenal di Indonesia dan masih banyak contoh yang lainnya yang kamu bisa sebutkan sendiri faktor yang mempengaruhi globalisasi yang pertama perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berperan penting dalam memudahkan interaksi manusia dimanapun kapanpun berada yang kedua adanya kerukunan antar negara yang bisa memungkinkan terjadinya kerjasama antar negara baik dalam hal ekonomi sosial maupun budaya yang ketiga berkembangnya teknologi transportasi yang memudahkan akses transportasi dan ekspedisi antar negara globalisasi dapat berakibat baik dan buruk bagi kehidupan kita berikut dampak positif dari globalisasi yang pertama teknologi informasi berkembang sangat cepat yang kedua kemudahan dalam mendapatkan kebutuhan yang ketiga penyebaran informasi lebih cepat dan mudah yang keempat kemudahan dalam berkomunikasi di seluruh dunia dan yang kelima peningkatan hubungan antar negara dalam berbagai bidang ada bidang ekonomi sosial maupun budaya selain berdampak positif globalisasi juga berdampak negatif bagi kehidupan kita berikut beberapa dampak negatif dari globalisasi yang pertama nilai-nilai asing tidak sesuai dengan budaya bangsa kita akan mudah masuk melalui media yang kedua meningkatnya sikap individualisme dalam kehidupan bertetangga yang ketiga semakin lunturnya gotong royong yang keempat nasionalisme semakin berkurang yang kelima menurunnya moral masyarakat yang keenam berpengaruh terhadap kesehatan misalnya dengan banyak menggunakan gadget maka akan berpengaruh pada kesehatan mata kita globalisasi memberikan banyak dampak positif dan juga dampak negatif bagi kehidupan kita sebagai manusia yang bertanggung jawab kita harus dapat memilah manakah dampak yang harus kita ambil dan manakah dampak yang harus kita buang berikut upaya dalam menghadapi globalisasi yang pertama mencintai produk dalam negeri yang kedua menyaring budaya asing sesuai dengan nilai norma dan juga agama yang ketiga meningkatkan iman dan takwa kita terhadap Tuhan yang Maha Esa yang keempat mengisi waktu luang dengan hal yang positif nah itu merupakan salah satu contoh upaya dalam menghadapi globalisasi jadi globalisasi dampak negatifnya kita buang dampak positifnya kita ambil demikian penjelasan tentang globalisasi semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian semua tetap semangat belajar di rumah dan selalu jaga kesehatan wabil taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati